Anime yang saya tonton, kalau saya care sama main karakternya, berarti saya suka animenya. Tentu! Untuk episode kali ini, saya akan coba membahas top anime di Winter 2021, menurut pendapat saya. Jadi, anime di Winter Season 2021 ini benar-benar pack dengan anime yang bagus. Kita punya Attack on Titan The Final Season. Kita ada ReZero Season 2. Dua seri ini benar-benar sudah seri yang sangat digemari di dunia. Attack on Titan sendiri pasti akan menjadi seri yang legendaris. Tapi selain itu, kita masih punya beberapa anime yang menurut saya bisa dibilang recommended untuk ditonton. Oke, mungkin saya nggak akan bicara banyak soal Attack on Titan Season terakhir ini, The Final Season, maupun ReZero Season 2. Bagi saya, dua anime itu banyak episode-nya yang saya bernilai 10 dari 10. Karena memang epic banget. Tapi dua seri itu sudah sangat top ya, jadi mungkin nggak akan saya bahas. Selain kedua anime tersebut, anime yang saya sangat suka di Winter Season 2021 ini adalah Musoku Tensei, Jobless Reincarnation. Terima kasih. 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 dia menyelamatkan orang yang mestinya mati ditabrak-tabrak tapi dia dorong sehingga dia yang mati, nah mungkin karena kebaikan terakhir itu dia diberi kesempatan untuk reinkarnasi lagi reinkarnasinya ke dunia lain dunia, bukan dunia kita tapi dunia fantasi lah isekai, saya sendiri sebetulnya gak tadinya biasa aja sama genre isekai, cuman entah kenapa winter 2021 ini genre isekai bener-bener top semua, jadi ceritanya walaupun dia reinkarnasi lahir kembali sebagai bayi tapi dia retain memorinya dia selama dia jadi manusia jadi pada saat dia lahir itu sebetulnya dia udah umur 30an sehingga dia udah punya apa ya keunggulan lah dibanding yang lain nah itulah ceritanya tokohnya namanya Rudeus dia redemption untuk di kehidupan yang baru ini dia pengen lebih baik dari kehidupan yang lama yang menarik adalah world building ya kalau menurut saya dia menciptakan dunia di dunia musuko tensei itu bener-bener keren kalau menurut saya karena dia menciptakan gak sederhana ya ada dunia manusia ada binatang ada dunia demon yang bahasanya pun berbeda-beda jadi di anime itu ada ada tiga bahasa nantinya katanya saya sendiri udah baca source materialnya karena memang saya tertarik begitu ngeliat satu episode di animenya saya langsung coba cari source materialnya 24 volume saya baca web novelnya karena di dunia sosmed spoiler itu bertebaran di mana-mana jadi untuk anime kali ini saya gak takut untuk anak spoiler karena saya udah baca semua source materialnya anime sanya menarik ceritanya menarik tokoh-tokohnya menarik likable karakter walaupun memang humor-humornya agak questionable terutama untuk orang-orang di dunia barat karena menyangkut ada bercanda-bercanda anak kecil dan seks tapi menurut saya kalau hanya menganggap itu sebagai joke saja seri ini sangat menarik menurut saya rekomen dan sebenarnya ini akan ada 23 episode tapi akan dibagi dua yaitu winter season dan summer season yang untuk winter 11 episode jadi yang belum nonton silahkan di binge watch 11 episode bisa nonton di channel Musei Asia youtubenya gratis dan legal anime berikutnya yang jadi rekomendasi saya adalah I'm a spider so what ini masih bergenre Isakai tadinya saya gak terlalu suka Isakai ya jadi apalagi tokoh utamanya laba-laba jadi orang yang reinkarnasi kembali ini seorang cewek kali ini berreinkarnasi ke dunia lain menjadi laba-laba tadinya premisnya menurut saya agak-agak kurang menarik sehingga saya juga gak tertarik untuk menontonnya baru setelah saya dengar dari kiri kanan dari sosial media kalau itu menarik saya coba tonton ternyata cukup engaging cukup menarik walaupun grafisnya terutama CG 3D komedinya agak-agak kurang blending dengan 2D animasinya tapi ceritanya enak dilihat dan ini voice actingnya sangat luar biasa Hoi Yuki sebagai Kumoko the spider ini bener-bener lucu banget jadi ini ada komedinya ada drama ada action lengkap kalau yang belum nonton silahkan binge watch di Anyone Asia channel youtubenya gratis dan legal anime berikutnya yang saya suka juga untuk winter season 2021 ini adalah Kemono Jihen Kemono Jihen ini bercerita tentang detektif yang dia setengah siluman jadi dia siluman rubah dan di dunia itu di dunia ini sebetulnya ada siluman-siluman juga yang berbentuk manusia nah kejahatan yang ada sangkut pautnya sama siluman dia menyelidikinya itu Kemono Jihen menurut saya ceritanya ya menarik soal detektif dan tentu ada drama-dramanya main karakternya cukup likable gitu jadi kita care sama mereka sama cerita-cerita mereka anime ini bisa ditonton di channel muse youtubenya silahkan cek bisa di binge watch secara gratis dan legal oh ya satu anime yang sudah cukup ngetop juga di winter 2021 ini adalah Jujutsu Kaisen kayaknya ini juga gak perlu diperkenalkan sudah cukup sangat top di Indonesia saya juga mengikutinya Jujutsu Kaisen ini genre-nya shonen ya banyak actionnya terutama yang saya suka adalah likable karakter karakter-karakter utamanya main karakternya itu kita care sama mereka itu sebetulnya kayaknya kunci dari seri anime yang saya tonton kalau saya care sama main karakternya berarti saya suka animenya tentu kalau ada cerita yang engaging yang menarik menjadi nilai plus jadi itu tadi anime-anime pilihan saya untuk tahun 2021 menurut kalian gimana ada yang apakah ada serial anime kelewat yang gak saya sebutkan mohon komennya mungkin nanti akan saya coba bikin video tentang anime 2021 season spring oke sampai disini jangan lupa subscribe like komen apa aja sampai ketemu di episode berikutnya selamat menikmati